Jalan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendistribusian kotak suara di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dilakukan di wilayah Jakarta Pusat tepat dan di Kecamatan Panahabang. Logistik pemilu seperti kotak suara, kertas suara, tinta, dan lain sebagainya mulai didistribusikan di wilayah Jakarta Pusat mulai tanggal 13 Februari 2024. Ke-498 TPS di Kecamatan Tanahabang dengan total 1.992 kotak suara. Sebagai penyenggara pemilu, kami juga menyertakan bawaslu, panuas cam, panuas kelurahan, panuas TPS untuk mengawasi masing-masing TPS per TPS. Jumlah pemilik kami 128.876 pemilik setanah abang. DPT kami juga cukup banyak, sesudara kita yang memilih di wilayah Tanahabang. Dengan kisaran TPS, masing-masing TPS 5-10 DPTB. DPTB itu orang yang warga negara kita yang bukan DPT Tanahabang tapi mengurus, pindah milih dengan suara-suara disesuaikan dengan dapilnya masing-masing. Kecamatan Tanahabang sendiri menjadi daftar pemilih tetap kedua terbanyak di Jakarta Pusat dengan jumlah pemilih 128.786. Guna mencegah kotak suara yang rusak dalam perjalanan, distribusi kotak suara dikerjakan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dikawal ketat oleh petugas gabungan untuk menuju tempat-tempat penyaluran kotak suara. Seperti di Balai Warga maupun juga RW setempat. Salah satunya penyaluran kotak suara dan perlengkapan logistik di Balai Warga RW 04, Kelurahan Bendungan Hilir. Sedikitnya terdapat 40 kotak suara bersegel yang diantar ke Balai Warga RW 04 untuk pemilu pada 14 Februari 2024. Seperti di RW 04, Kelurahan Bendungan Hilir ini, di mana nantinya akan dibagi dalam 10 TPS. Setiap TPS akan dibagikan 4 kotak suara untuk pemilihan Presiden, DPDRI, DPRD, dan DPD. Dari Kelurahan menghimbau kepada masyarakat supaya jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak benar. Bawa kertas undangan untuk memilih dan juga memilih dengan hati nurani tersendiri. Nantinya di setiap TPS akan diawasi oleh pengawas TPS terima wasu, polri, dan aparat keamanan lainnya untuk menjaga situasi kondusin pada pemilu 2024. Gunakan hak pilih sebaik mungkin, pilih sesuai hati nurani, yang penting kita semua aman, damai, sejahtera. Apapun yang dipilih, kita semua menerima. Stefani Lintang, Sari Kurniawan, Daedin.